Pemirsa warga binaan di rutan Makassar, Sulawesi Selatan tengah bersiap untuk menggunakan hak pilih mereka pada pemilu legislatif besok. Dan informasi selengkapnya segera disampaikan oleh reporter Veronica Muniaga langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Fero, seperti apa persiapan pemilu legislatif khususnya yang akan diselenggarakan di rutan Makassar? Ya, kalau dari pantauan kami sepertinya di rutan kelas 1 Makassar ini memang sudah terlihat cukup siap karena kami sempat memantau beberapa TPS di Makassar sendiri yang memang masih belum menyiapkan lokasi TPS-nya, beberapa kotak suara dan juga kertas suara pun belum terlihat. Tapi berbeda dengan di rutan kelas 1 Makassar sendiri yang kami lihat memang cukup tertata rapi sejak pukul 17 waktu Indonesia tengah tadi, sejumlah logistik telah datang baik itu kotak suara maupun juga kertas suara di rutan kelas 1 Makassar. Dan di dalam rutan kelas 1 Makassar ini terdapat 4 TPS, yaitu TPS nomor 66, 67, 68, dan 69. Hingga saat ini hanya 3 atau baru saja 3 TPS yang mendapatkan distribusi logistik berupa kotak suara dan juga kertas suara. Dan kalau melihat jumlah DPT atau daftar pemilih tetap yang berada di rutan kelas 1 Makassar yaitu berjumlah 1.104 DPT, di mana dibagi rata untuk tiap TPS-nya dari TPS 66 sampai 69 yaitu per TPS berjumlah 276 DPT. Doni. Ya, Fero, dari 1.104 DPT yang terdaftar sebagai pemilih, apakah cukup untuk dilayani dengan 2 TPS di dalam rutan itu sendiri, Fero? Ya, baik. Doni, kembali kami ralat bahwa terdapat 4 TPS di dalam rutan kelas 1 Makassar, yaitu TPS nomor 66, nomor 67, nomor 68, dan nomor 69. Dengan 4 TPS itu dianggap cukup kemudian untuk meng-cover sebanyak 1.104 narapidana atau daftar pemilih tetap. Sejumlah narapidana juga mendapatkan formulir C6 berupa undangan yang kemudian diletakkan di blok mereka masing-masing dan diharapkan dari pihak rutan kelas 1 Makassar bahwa setiap NAPI atau DPT nantinya juga ikut memilih pada pemilu legislatif yang akan berlangsung besok. Sementara untuk di kota Makassar sendiri, berdasarkan pantauan kami juga memang sejumlah TPS lain juga mempersiapkan beberapa fasilitas-fasilitas yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pemilu legislatif besok. Dan tidak terkecuali sejumlah pengamanan pun juga dilakukan, baik dari Satuan Kepolisian dan juga BRIMOB yang mengawal pelaksanaan distribusi logistik di sejumlah TPS yang akan dimulai sore ini hingga malam nanti dan dipastikan untuk besok sendiri pelaksanaan pemilu legislatif dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya masalah ataupun juga kendala lainnya. Ya, mudah-mudahan kondisi keamanan tetap kondusif. Tapi, Fero, satu hal yang perlu dipastikan, kesiapan aparat kita yang bertugas di khususnya Kota Makassar dan di Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana kesiapannya? Ya, kalau untuk kesiapan sendiri dari pihak keamanan, baik Satuan Kepolisian maupun juga BRIMOB memang sudah sempat melakukan atau menggelar apel siaga pengamanan untuk pemilu legislatif. Kemarin, dan ini merupakan salah satu langkah konkret dan pembuktian bahwa Satuan Pengamanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar siap kemudian untuk mengawal pelaksanaan pemilu legislatif 2014 besok. Bahkan, sejak persiapan satu hari menjelang pilek atau pemilu legislatif besok, pengawalan tidak hanya berada pada saat distribusi logistik, baik itu kotak suara maupun surat suara, tapi juga pengawalan di sejumlah ruas-ruas jalan dan juga ruas-ruas yang memang dianggap sebagai daerah-daerah yang rawan kemudian terjadi demonstrasi yang bisa merusak jalannya atau mengganggu jalannya pemilu legislatif yang berlangsung besok. Baik, terima kasih Faye. Pemirsa Veronika Moniaga melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.